Terima kasih. Enggak. Oke. Kalau kamu, Jendri? Desi itu cantik, seksi. Setelah melayar kejadian barusan, tetap seksi dan cantik? Tetap seksi dan cantik. Walaupun kamu tadi dibilang tidak menarik oleh Desi? Enggak jadi masalah. Oke. Rudy, apa yang? Oh iya. Yes. Ngomong-ngomong soal dendam. Dendam. Saya merasakan sesuatu seperti aura panas membera di sekitar sini. Di sini? Apalagi antara Raka dan Jendri? Betul. Di mana? Kandidat yang satu ini juga pendendam. Oh, Raka. Boleh tangannya? Oh. Kamu itu penggila ilmu hitam. Wow. Kamu itu orang yang sangat temperamental. Sedikit-sedikit orang kenapa-kenapa, maksudnya berbuat salah sama kamu, kamu itu langsung dendam. Dan parahnya kamu sampai kedukun. Kamu juga punya banyak pengasihan, tapi itu semua tidak berfungsi. Karena dukun itu cuma memanfaatkan kamu, maksudnya memanfaatkan uang kamu. Dukun palsu kah maksudnya? Betul. Oke. Tapi dia untuk pengasihan memang itu palsu. Iya. Tapi dia kedukun untuk menyakiti orang juga lumayan sering. Oh lumayan sering? Dan itu berfungsi? Iya. Efeknya buat Raka. Saya sih, ini kan saya cerita dari awal ya. Saya kan dulu memang sering jatuh cinta sama seorang melihat orang yang lebih huah dikit. Saya cinta sama dia. Sampai saya dikatain sama temen hiper. Hiper apa? Hiper jatuh cinta. Oke. Kalau dia saya itu menarik dan cantik, saya ingin dulu yang ngerasain dia. Maksudnya? Iya, saya ingin merasakan pertama kali cintanya. Oke. Terus? Nah, lama-kelamaan, karena sering banyak perempuan yang saya seperti itu, saya mainin. Mungkin menurut itu perempuan, terus saya disumpahin oleh dua orang perempuan. Dia nyumpahin seperti ini. Suatu saat kamu tidak akan punya jodoh. Ingat tuh umang saya. Ah, umang kayak itu apaan sih? Basi kayak gitu. Nah, setelah saya sekian lama seperti ini, sekitar udah lulus SMU, udah lulus kuliah juga, saya tuh tiap jatuh cinta, malah orang yang saya cintain itu membeci saya dan menjauhi saya. Oh, ninggalin kamu? Iya. Akhirnya, saya putuskan untuk datang ke orang pintar. Ngapain? Belajar ilmu pengasihan. Saya dikasih seperti itu, ternyata ilmu pengasihan itu yang saya pelajari tidak mempan. Akhirnya saya berubah pikiran. Setiap orang yang saya cintain nanti, kalau nggak cinta sama saya, saya akan beri pelajaran dia seumur hidup. Oke, lantas? Iya, saya misalkan saya gantung jodohnya dia. Jadi kamu pergi ke dukungan untuk balik membalas dua wanita tersebut? Dan selanjutnya orang yang saya cintain ini, yang saya cintai setiap orang yang saya cintai, terus nggak mau cinta sama saya, saya kasih pelajaran dia. Jadi intinya kamu hanya memanfaatkan wanita-wanita saja? Sebenarnya sih saya disini ingin mencari jodoh. Saya ingin serius karena umur saya sudah lulus kuliahnya. Cuma kenapa sih orang yang saya cintai ini itu tidak mau cinta sama saya? Padahal saya sudah sayang sama dia, sudah perhatian, minta apapun saya kasih. Rudy, apa pengaruhnya? Pengaruhnya? Ada nggak pengaruh dari sumpah dua wanita tersebut? Pengaruhnya sebenarnya itu lebih ke sugesti. Tapi karena dia dasarnya temperament, jadi dia melakukan ritual itu untuk menyakiti si wanita itu. Dan itu membuat dia ketagihan. Jadi dia sedikit-sedikit dia akan kedukun untuk menyerang orang yang tidak dia sukai. Jadi ketergantungan sama dukun? Betul. Berarti artinya raka ini tidak bersendiri dan terlalu ketakutan sendiri? Bukan ketakutan, lebih tepatnya mudah tersinggung. Temperament seperti itu. Saya mau nanya, kalau ada orang sakit hati dengan seseorang, terus dia nyumpahin itu bisa terjadi apa nggak sebetulnya? Kenapa emang sugesti saja? Bisa jadi karena kehendak Tuhan ya, yang pertama. Yang kedua bisa jadi sugesti. Seperti itu. Oke, kebanyakan apa? Kebanyakan sih ya keduanya ya memang. Keduanya? Keduanya saling berkaitan. Boleh saya tambahkan? Arie, sumpah itu bisa terjadi ya? Betul. Oke, kenapa Arie? Sebenarnya pikiran itu adalah sebuah magnet. Jadi ketika kita berpikiran negatif, segala sesuatu hal yang negatif akan berkumpul pada diri kita sendiri. Oh, jadi karena Raka ini berpikir sumpah itu terjadi sama dia, jadi itu akan menciptakan satu keyakinan sendiri dalam bahwa sadar dia dan membentuk keyakinan seperti itu dalam diri dia. Betul. Hal negatifnya akan menghalangi, entah itu perjodohan, percintaan, atau misalnya rejeki dia akan seret ataupun nggak sama sekali mendapatkan hal tersebut. Itu yang akan terjadi hal negatif di masa depannya. Oke. Halo, Jendri. Rudy. Boleh tangan ya? Kamu itu sering melamun ya? Pikiran sering kosong. Tidak punya gairah hidup. Tidak punya tujuan. Tidak punya cita-cita. Kasian banget hidupnya. Hidupnya cuma sekedar makan, minum, kerja. Makan, minum, dan kerja. Makan, minum, kerja tidur. Tidak ada yang membuat dia semangat menggebu-gebu, tidak ada cita-cita, seperti itu. Kamu ini, kamu ini, tujuan hidup kamu ini ngapain sih? Jalan-jalan, hura-hura. Jalan-jalan, hura-hura? Iya. Tapi kamu ngomong jalan-jalan hura-hura, tapi ngomongnya kayak sedih banget ya? Kan hura-hura butuh uang. Punya uang. Kadang dapat, kadang enggak. Kalau giliran dapat uang, pasti jalan-jalan. Arbi, energi seperti apa sih yang ada di modelan orang kayak begini? Enggak ada gairahnya. Energinya kebawarannya apa? Saya penasaran ya. Energinya lebih malas sebenarnya. Yang dirasa. Bentar, saya coba leaksi dulu. Saya coba sinkronisasi energi. Tangannya boleh? Serileks mungkin. Apapun yang terjadi, biarkan, biarkan energi tersebut masuk ke dalam tubuh kamu. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Saya coba merasakan energi. Ini apa yang dilakukan, Arbi? Coba merasakan energi yang terjadi dia. Kenapa hal tersebut membuat dia malas untuk bekerja. Atau misalnya malas ketika enggak ada gairah hidup. Sebenarnya ada hal yang menutupi dia ketika ada kesulitan. Atau misalnya enggak ada gairah hidup sebenarnya. Dia ada seseorang yang menutupi. Kamu pernah punya musuh? Enggak ada. Atau orang yang pernah menyakiti ataupun disakiti kamu? Ada? Enggak mungkin enggak ada? Ada. Sekarang orangnya masih ada atau masih ingat? Masih. Bisa jadi itu orang yang menutupi energi kamu, aura kamu. Jadi buahnya malas, enggak bergairah? Iya. Kamu sebenarnya harus lebih memaafkan diri sendiri. Maafkan orang lain yang pernah menyakiti ataupun pernah kamu sakiti. Seperti itu. Biarkan energi tersebut lebih netral lagi nantinya di masa depan. Itu aja sih. Ada seseorang yang menyakiti dia. Ada orang menyakiti dia. Rudy, sebenarnya dia punya pacar enggak menurut penglihatan Rudy? Pacar. Sebentar. Pacar. Tapi, seperti ada satu orang yang melama bersama dia. Saya cek lebih dalam lagi. Dia sebenarnya pernah punya pacar. Tapi pacarnya ini seperti bawa-bawa cinta terlarang gitu. Maksudnya? Apa ya? Mungkin dia lebih bisa menjelaskan seperti itu. Apa? Coba. Mungkin kamu bisa cerita? Saya menjalani hubungan dengan pacar saya selama 8 tahun. 8 tahun? Iya. Di tahun keempat kita pisah. Tahun keempat pisah? Iya. Terus, ngapain kamu? Terlarangnya seperti apa? Karena orang tua dia udah enggak mau. Ya, hubungan terlarangnya seperti apa? Dan akhirnya dia balik nikah sama orang lain. Enggak. Saat itu kau bilang kamu pernah menghalangi hubungan terlarang. Iya. Itu apa seperti apa hubungan terlarangnya? Karena orang tuanya kan pengen nikah. Tapi saya waktu itu belum suka buat nikah. Akhirnya orang tuanya suruh balik buat nikah sama orang lain. Kemudian apa? Pacar kamu nikah sama orang lain? Iya. Terus, kamu ngapain? Waktu itu saya di Jakarta. Tiba-tiba bulan, 3 bulan saya sudah menikah, dia balik lagi ke Jakarta. Terus, ngapain sama dia? Dan akhirnya kita balikan. Balikan? Iya. Jadi kamu tinggal bareng sama istri orang? Iya. Terus, kamu kumpul kebo? Iya. Berhubungan intim? Iya. Sama istri orang? Iya. Tapi kan itu udah punya suami. Kamu gak mikir dia udah nikah, udah punya suami gitu? Kamu mikirin sih, karena saya sama dia kan udah lama kan. Dan saya tahu dia nikah sama suaminya cuma terpaksa. Pertanyaan saya, jika suatu hari nanti kamu menikah dengan seorang wanita, dan istri kamu melakukan hal seperti itu dengan mantan pacarnya, apa yang kamu rasakan? Sedih. Sakit. Gak mikir seperti itu? Gak mikir sih. Oke. Oke. Silahkan berdiri.